Apa itu freeware? Freeware atau software gratis? Ini merupakan kombinasi dari kata free dan software. Istilah ini mengajak kepada software yang 100% bebas untuk digunakan, namun tidak seutuhnya sama dengan free software. Alright, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mendapatkan semua software jenis apapun secara gratis. Untuk cara mendapatkannya yang pertama, yaitu adalah dengan mendownload software tersebut dari Gnet Download. Ketikan Gnet Download pada Google, kemudian klik pada bagian yang paling atasnya, agar kalian akan diarahkan ke halaman dari website downloadgenet.com Di sini tersedia beberapa pilihan kategori dari jenis software yang ingin kita download. Kalian juga bisa mencari software kalian pada bagian pencariannya. Sebagai contoh, di sini kita ketikkan iFast. Ini adalah hasil dari pencarian kita. Di sini akan muncul daftar dari pencariannya. Klik dan pilih software yang ingin kita download. Maka kalian langsung akan diarahkan pada halaman downloadnya. Klik Download Now. Maka kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini ada pemberitahuan, Your download will begin in a moment. If it doesn't, restart the download. Klik Restart di download. Jika download tidak berjalan secara otomatis, maka proses download akan berlangsung dan kita dapat mendapatkan software yang kita inginkan. Cara mendapatkan segala jenis software secara gratis yang kedua yaitu adalah melalui download pada file Hippo. Ketikkan file Hippo pada Google, kemudian klik pada bagian yang muncul pada pencariannya yang paling atas, maka kalian akan diarahkan pada halaman website file Hippo. Di sini tersedia pilihan beberapa jenis platform lainnya. Kita juga bisa mengenakan kolom pencariannya untuk mencari software yang ingin kita download. Sebagai contoh, dalam video kali ini kami ingin mencari software AVG antivirus. Ini adalah hasil dari pencarian yang kita tuliskan. Klik dan pilih software yang ingin kita download, kemudian kalian akan diarahkan pada halaman download dari website file Hippo. Untuk cara mendownloadnya, klik pada bagian paling kanan, Download Letters Version, kemudian jendela baru akan muncul. Lanjutkan dengan klik No Thanks, Continue to Download. Kemudian, download akan berjalan secara otomatis. Cara mendapatkan software jenis apapun secara gratis yang ketiga, yaitu melalui download menggunakan softtonic.com. Ketikan Softtonic pada Google, kemudian akan muncul hasil pencariannya. Klik pada bagian paling atas, dan kalian akan langsung diarahkan ke halaman website dari Softtonic. Di sini tersedia berbagai macam software berdasarkan platformnya. Website ini juga menyediakan berbagai jenis game untuk platform Windows, Mac, Android, serta iOS. Pada bagian ini juga terdapat daftar aplikasi baru teratas. Kalian juga bisa menggunakan kolom pencariannya untuk mencari aplikasi yang ingin kita download. Sebagai contoh, dalam video ini, kami menuliskan WinRar pada kolom pencariannya untuk di-download. Ya, ini adalah hasil dari pencariannya. Klik software yang ingin kita download. Maka kalian langsung akan diarahkan pada halaman downloadnya. Ini adalah deskripsi dari software ini. Kemudian ada link download pada bagian kanannya. Tekan undo. Kemudian akan tampil jendela baru. Lanjutkan dengan mengklik tidak terima kasih dan lanjutkan mengunduh. Kemudian kalian akan langsung diarahkan pada halaman downloadnya. Ini adalah tampilan dari haraman download softwarenya. Klik undo. Tunggu prosesnya. Proses loadingnya sedang berjalan. Iya, download secara otomatis sudah berjalan dan kita sudah dapat mendapatkan software yang kita inginkan. Cara terakhir untuk mendapatkan segala jenis software secara gratis yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu menggunakan RepiratePay. Ini merupakan situs kumpulan segala macam jenis aplikasi baik itu file, programs, video, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan dari halaman berandanya. Kita gunakan kolom pencariannya untuk mencari aplikasi yang kita inginkan. Klik Pirate Search. Kemudian akan langsung muncul tampilan hasil dari pencariannya. Dalam video kali ini kami telah menuliskan Corel Draw. Klik software yang ingin kita download. Maka kita akan diarahkan pada halaman downloadnya. Hal yang harus kalian garis bawah di sini yaitu adalah situs ini hanya menyediakan hasil download berupa torrent. Maka untuk mendownloadnya kita harus menggunakan software tambahan atau dengan cara seperti ini. Setelah kalian klik link sebelumnya, masuk ke halaman ini sitr.cc. Kalian harus membuat akun terlebih dahulu untuk menggunakannya. Untuk mendownload url magnet tersebut, kita paste di sini. Link torrent yang sebelumnya telah kita copy pada website The Pirate Bay. Sebelumnya, di sini dapat kita lihat prosesnya sedang berlangsung. setelah selesai, maka kita sudah dapat mendownload file tersebut secara langsung untuk disimpan ke dalam komputer kita. Lalu, cara apa yang harus saya gunakan untuk mendapatkan software cara gratis? Iya, dari semua cara di atas. Cara yang paling efektif dan ampuh untuk mendapatkan software gratis yaitu adalah melalui The Pirate Bay. Walaupun beberapa hal-hal teknis mungkin dapat menyulitkan Anda karena proses downloadnya yang menggunakan torrent. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.